kayaknya ada yang aneh nih dekat crank saya ada bunyi kretek-kretek dan biasanya kalau yang bunyinya di sekitar crank itu yang bermasalah adalah BB-nya nih kawan-kawes nah karena suara keren itu sangat mengganggu kayaknya kita langsung aja nih bongkar dan periksa apa yang terjadi di bagian cranknya nih kawan-kawes yuk nah karena ada masalah di bagian crank ya maka kita bongkar BB-nya nih kawan-kawes jadi kalau ada bunyi kretek-kretek di sekitar crank itu kemungkinan besar BB-nya bermasalah nih jadi yang harus kita lakukan adalah membongkarnya dan mengeceknya ini apa yang terjadi di bagian BB-nya dan pada kita bongkar BB-nya nih sebelum membongkar BB-nya kita harus melepas cranknya dulu nih kawan-kawes tipsnya buat yang bingung membongkar BB ini caranya gampang nih nah ini ke arah ban belakang nih kawan-kawes nah jika sepeda kawan-kawes dalam keadaan terbalik putarlah BB-nya ke arah ban belakangnya begitu juga dengan yang satunya lagi buat yang satu lagi bukanya juga sama ke arah ban belakang nah setelah dibuka kita harus membersihkan nih bagian BB-nya satu persatu jadi suara yang sangat mengganggu di BB itu disebabkan oleh bearingnya yang kotor nih kawan-kawes karena itu nih kita harus menjaga kebersihan ini biar BB-nya tetap loncar dan tidak ada suara yang mengganggu dulu nih kawan-kawes nah biar BB-nya betul-betul bersih kita buka dulu nih silnya baru kita bersihin bearing dalamnya caranya tuh dicongkel pelan-pelan dengan cara keliling gini nih kawan-kawes terasa dia kotor berikutnya kita semprot nih berikutnya kita buka sil bagian dalamnya nih yang terakhir caranya juga dicongkel pelan-pelan nah biasanya kalau BB kita mau dibunyi masalah umum yang terjadi adalah bearing pada BB kita kotor nih jadi membuat putarannya tuh tidak lancar dan menimbulkan suara yang sangat mengganggu nih kawan-kawes nah bearing dan rumah BB-nya sudah bersih jadi dua-duanya maka kita bersihkan ininya nih bagian plastik atau siusunya nggak cuma BB-nya aja nih tapi rumahnya juga kita bersihkan nah setelah BB-nya dibersihkan kita harus memberikan grease lagi nih ke dalam bearing BB-nya supaya putarannya tetap loncer dan awet nih kawan-kawes setelah kita kasih grease maka langkah selanjutnya adalah memasang kembali semua bagian bottom bracketnya nih kawan-kawes nah setelah semua part bottom bracketnya terpasang langkah selanjutnya adalah memasang BB-nya kembali ke frame sepeda kita kembali 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 kemb Nah setelah selesai memasang semua bagian part yang kita lepas tadi Maka saatnya kita mengetesnya nih Apakah masih ada suara kletek-kletek atau tidak Haha mantep nih BBnya udah silent nggak bunyi kletek-kletek lagi Dan juga BB kita udah kembali loncernih seperti baru Karena udah kita kasih gris yang baru nih kongoes Nah kan mantep tuh nggak jadi ganti BB baru Kita jadi bisa hemat dan tenang nih untuk goes berusukan Dan sekian dulu nih untuk video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat nih Saya Gunawan dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton